Pemisah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat kembali mengapresiasi karya insan penyiaran yang berprestasi dalam menyuguhkan program siaran baik televisi maupun radio dalam bentuk KPID Jawa Barat Award 2018. Terdapat 13 kategori pemisah penghargaan yang diberikan kepada KPID Jawa Barat ke-11 tersebut. Terdapat 146 karya yang disiarkan di radio dan 61 karya yang ditayangkan di televisi dari 446 lembaga penyiaran yang dinyatakan layak dinilai. Karya tersebut dinilai dengan bobot 70% oleh Dewan Juri Independen dan 30% dari track record lembaga penyiaran dalam mengimplementasikan undang-undang penyiaran dan penoman perilaku penyiaran standar program siaran. Terdapat 13 kategori yang diberikan KPID Jabar dalam penghargaan yang ke-11 kalinya digelar ini. Selain itu ada pula penghargaan kepada tokoh radio dan televisi yang berjasa dalam perkembangan dunia penyiaran di Jabar dalam bentuk lifetime achievement. Jadi memang kalau dibandingkan dengan tahun kemarin disini tentu saja kami juga mengakomodir dari masukan-masukan teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat bahwa ternyata kontribusi SSJ juga ikut berpartisipasi aktif dalam hal memusung konten lokal budaya sehingga yang tahun lalu hanya satu kategori SSJ itu sekarang menjadi dua kategori. Kemudian juga pada tahun lalu radio komunitas ada dua kategori sekarang mendapatkan pengurangan karena memang dari partisipasi tahun kemarin memang agak tirang sehingga kami berikan kepada kategori yang lainnya tetapi juga kategori-kategori lainnya itu relatif sama disana ada kategori berita, seni dan budaya lokal, talk show, kemudian dokumenter, kemudian juga program anak. KPID Jabar Award ke-11 akan digelar Jumat 23 November 2018 untuk memacu prestasi bersama lembaga penyiaran melalui konten siaran yang semakin informatif, edukatif, dan menghibur secara sehat serta sebagai kontrol dan perekat sosial bagi kemilau mutiara yang bernilai luhur. Tim Liputan, Bandung TV